Saya masih bersama kami di seputar Bandung Remalam. Pemirsa puluhan warga di Kelurahan Utama, Kejabatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menerima uang penggantian lahan yang terkena megaproyek kereta cepat Indonesia Jakarta-Bandung selesai siang. Di Kota Cimahi, pemerintah melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia menggelontorkan dana Rp278 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan kereta api cepat tersebut. Selasa siang, puluhan warga yang terkena dampak pembangunan megaproyek kereta cepat Indonesia-Cina, khususnya warga Kelurahan Utama Cimahi, beramai-ramai mendatangi kantor kelurahan untuk menerima uang ganti rugi lahan mereka. Di Kota Cimahi, pihak pemerintah melalui PSBI menggelontorkan dana Rp278 miliar untuk pembebasan lahan megaproyek tersebut. Dirut PT PSBI, Natal Arga Wan Pardede menjelaskan, ganti rugi pembebasan lahan di Kelurahan Utama masih dalam proses dan diharapkan dapat berjalan lancar. Selain itu, warga juga dapat menerima angka yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya, sedangkan nominal penggantian disesuaikan dengan posisi lahan. Bermacam-macam ya, tergantung harga itu kan tergantung letak, kelahannya, pinggir jalan, apa di dalam berbeda. Tapi itu semua kompetensinya ada di KJPP. KJPP itu independen, kita tidak bisa intervensi dia. Mereka punya kode etik sendiri, menghitung sendiri. Sehingga nilai pergantian wajar yang dihitung oleh KJPP dan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Sementara itu, Lurah Utama, Handi, mengatakan di wilayahnya terdapat 85 bidang tenang warga dari 4 RW yang harus diganti. Dirinya mengklaim hampir seluruh warga di Kelurahannya menerima penggantian. Terima kasih telah menonton! Sedangkan seorang warga utama yang menerima ganti rugi, Jainal Abidin mengaku bersyukur telah menerima penggantian lahan miliknya dan keluarga yang terkena dampak mega proyek tersebut. Pimpinan PONPES Darur Surur 4 ini menerima pembayaran ganti rugi sebesar 10,7 miliar dari total tanah 1.200 meter persegi meliputi pertanian dan pesantren miliknya. Cimahi merupakan salah satu daerah yang terkena dampak pembangunan mega proyek kereta api cepat Indonesia-Cina, Jakarta-Bandung. Selain Kelurahan Utama, warga di Cebeber, Lewi Gajah, dan Melong pun terdampak mega proyek tersebut dengan mencapai 304 bidang tanah. Ditargetkan, proses penggantian rugi lahan akan rampung pertengahan April. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV